Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melantik 28 ribu lebih petugas KPPS secara serentak untuk pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Puluhan ribu petugas KPPS ini akan ditempatkan pada 4.046 TPS di 31 kecamatan di Jember. Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS berlangsung serentak sekabupaten Jember, salah satunya seperti di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kamisian. Dengan disaksikan langsung oleh TNI Polri, Lurah Tegal Besar, dan anggota PPK, serta Panwas Kecamatan Kaliwates, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berjalan khidmat. Dalam pengambilan sumpahnya, sebanyak 378 orang resmi menjadi ujung tombak Komisi Pemilihan Umum tingkat desa atau kelurahan yang akan menempati di 54 tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Tegal Besar. Kecamatan Tegal Besar itu ada 54 TPS dengan semua persenganya KPPS. Jadi dalam prosesi tadi, Alhamdulillah Tegal Besar mulai dari awal, Kecamatan Tegal Besar ini, regimen KPPS berjalannya saja. Tidak ada perlansalahan yang signifikan. Dengan berjalannya proses pelantikan tadi, saya yakin di Tegal Besar akan lebih baik dari sebelumnya. Dengan jumlah 300 lebih petugas yang resmi dilantik, pihak Kelurahan Tegal Besar menilai jika dalam Pilkada Serentak 2024 ini, menjadi jumlah petugas KPPS terbanyak di Kabupaten Jember. Selain itu, sebagai upaya mendukung kinerja KPPS, serta dalam pengamanan TPS di lapangan nanti, mereka akan terus didampingi oleh unsur TNI, Polri, serta personil Linmas. Karena kita paling banyak untuk KPPS-nya, yaitu sekitar 378, mungkin terbanyak se-Indonesia, Indonesia dan Kelurahan yang ada. Jadi kita antisipasinya nanti juga Linmas-nya juga akan terbanyak. Jadi pendampingan keamanan, baik dari Polsek, Polres, Bintasa, 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 Kita nanti pasti ada pendampingan seperti tahun-tahun kemarin. Jadi sekian petugas Polres, itu akan mendampingi sekian TPS. Sementara itu, Komisioner KPU Jember, Andi Wasis, menyebut jika ada sebanyak 28.322 petugas KPPS dilantik secara serentak pada 7 November 2024, dengan ditempatkan di 4.046 TPS yang tersebar pada 31 kecamatan di Jember. Selain itu, banyaknya petugas baru pada KPPS ini, KPU Jember akan berikan bimbingan teknis, terlebih pada penggunaan sistem penghitungan suara atau SIREKAP dalam pemilihan Kepala Daerah 2024. Kita sudah melantik 28.322 KPPS yang tersebar di 4.046 TPS yang kita tetapkan untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Nah, setelah itu, nanti teman-teman KPPS akan diberikan bimbingan teknis, terutama terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Dan insya Allah, kita sudah pernah menggunakan SIREKAP pada saat pemilu 2024 kemarin. Kalau dari segi teknis, harusnya pilkada jauh lebih mudah. Harusnya SIREKAP jauh lebih support dibandingkan pada saat pemilu. Nah, soal nanti itu mereka belum berpengalaman, maka kami menyiapkan untuk bimbingan teknis, terutama penggunaan SIREKAP itu. Selanjutnya pihak KPU berharap seluruh petugas penyelenggara pemilu ini mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab yang sesuai dalam peraturan pemilu yang telah ditetapkan. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.